Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi bersama saya Joe di El Jawahir Channel Youtube Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang tutorial cara setting SCR-Cpy agar tidak lag atau delay Nah kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengkoneksikan SCR-Cpy menggunakan Wifi atau via wireless ya Mungkin teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, saya sarankan menonton terlebih dahulu agar kita tahu lebih dalam ya Oke lanjut, disini diterangkan pada penjelasan connection, untuk SCR-Cpy itu bisa menggunakan Wifi untuk komunikasinya ya Atau terhubung menggunakan Wifi Nah untuk pengalaman saya, untuk kolom yang ini kita abaikan ya Karena disini dijelaskan bagaimana kita untuk meng-input ya, input IP, IP address Pasti ada dari beberapa kalian yang bingung ya tentang TCP IP ini Jadi kita skip bagian yang ini ya Oke, kita langsung bahas ke sini ya Sebelumnya sudah saya coba untuk koneksi ini ya Jadi yang perlu kita lakukan adalah meng-enable ya Meng-enable ini namanya ADB TCP IP model Nah untuk defaultnya, perangkat kita itu ter-disable atau tidak aktif ya untuk ADB TCP IP Nah jadi ADB adalah Android Debug Bridge Yaitu command line serba guna yang memungkinkan Anda berkomunikasi dengan perangkat Nah jadi ADB ini adalah bahasa pemrograman dari Android ya Bisa dibilang begitu Menjalankan perintah apa yang kita input Nah contohnya disini Ya, kita lanjut pada pembahasan ini Jadi sebelumnya untuk koneksi USB saya Tidak saya colokkan ya Saya coba langsung input perintah ini ke ADB-nya ya Siapa tahu bisa dan ternyata tidak bisa ya Kemudian muncul error seperti ini Nah ini errornya Jadi untuk perangkat HP saya tidak terhubung ke kabel USB Hanya terhubung ke Wi-Fi ya Satu jaringan sama laptop Dia error seperti ini Jadi tidak terdeteksi Padahal sama-sama dalam satu jaringan ya Nah apa permasalahannya Disini karena ADB TCP IP-nya kita tidak aktif Nah karena defaultnya non-aktif ya Atau disable Jadi kita perlu untuk mengaktifkannya Nah bagaimana caranya Jadi langkah pertama Kalian hubungkan ya Hubungkan untuk perangkat Android kita ke laptop Menggunakan kabel data ya Pastikan terhubung dengan benar ya Oke kemudian langkah kedua Pastikan teman-teman untuk koneksi Wi-Fi-nya sama pada satu jaringan ya Nah ini contohnya untuk laptop saya terhubung di Wi-Fi ini Kemudian untuk di HP juga terhubung sama Nah kemudian langkah ketiga Baru kita input untuk komen ini ya Ke open a terminal here ini Kita langsung saja copy Kemudian langsung paste ya Atau ctrl V ya Kemudian kita enter Kemudian Android Debug Bridge atau ADB Akan melanjutkan perintah kita ya Pokoknya ini intinya sudah aktif ya Atau mengaktifkan TCP IP tadi ya Yang di disable ya Yang defaultnya di disable Nah kemudian kita input lagi ya Posisinya USB dan Wi-Fi sama-sama terhubung ya Kemudian coba kita copy Kita paste di sini Kita enter Nah disini akan terdeteksi dua perangkat ya Untuk USB-nya terhubung Device-nya ini HP saya Kemudian untuk TCP IP-nya juga terhubung Dengan IP ini Nah untuk device kita itu IP-nya ini ya Nah setelah ini saya langsung coba Untuk membuka SCR CPY Menggunakan gabungan Atau bisa mengatur bitrate dan resolusinya Coba kita paste ya Kita copy Kemudian kita paste di sini Untuk settingan pada video saya sebelumnya Saya menyetting untuk bitrate 10 Dan untuk resolusi 1280 ya Teringatkan teman-teman Jadi bitrate-nya berapa Kemudian resolusinya berapa Hasilnya tidak delay Jadi saya enter Nah disini tetap Kita alami error ya Nah Cek per cek ya Untuk pengalaman saya Jadi Untuk perangkat yang terhubung itu Harus salah satu Entah itu Menggunakan USB Ataupun menggunakan TCP IP atau wireless ini ya Yang ini ya TCP IP atau wireless Nah Disini kedua perangkat terhubung ya Jadi solusinya adalah Kalian cabut untuk koneksi USB-nya Nah Sudah saya cabut ya Bunyinya sudah jelas Kemudian kita ulangi lagi Perintah dengan menekan Anak panah ke atas ya Keyboard ya Nah Muncul lagi kan Kemudian Kita tekan enter Task Nah Disini Sudah muncul Ini dia Tampilannya ya Teman-teman Kita bisa lihat Ini Menggunakan Wifi ya Jadi Intinya tidak boleh Secara bersamaan Untuk koneksi USB Dan Wifi Tidak boleh Secara bersamaan Nah ini berhasil ya Kita bisa lihat Untuk Koneksi USB-nya Sudah tidak ada ya Jadi ini Murni Benar-benar Wifi Coba kita Matikan Wifi-nya Nah Matikan Nah Dia mati Kita coba ulangi lagi ya Perintahnya sama Nah Sudah jelas ya Ini adalah koneksi Wifi Jadi berhasil Mantap Oke jadi itu adalah tutorial yang bisa saya share Jadi untuk mengkoneksikan SCR-CP Tidak hanya menggunakan USB kabel Jadi bisa juga menggunakan wireless ya Kita sudah buktikan Nah untuk delay ya Pasti ada ya Karena Kecepatan transfer Real-timenya Antara USB kabel dengan Wifi Pasti lebih baik Atau Lebih cepat Menggunakan kabel ya Saya menyarankan Kalau untuk streaming Misalnya game Atau Streaming yang lainnya Yang membutuhkan Real-time ya Atau Benar-benar No delay ya Saya menyarankan Untuk menggunakan USB ya Jadi untuk kebutuhan Wifi Biasanya Baiknya untuk Kebutuhan webcam ya Nah Di lain video nanti Saya akan memberikan tutorial Cara Kalau menggunakan HP Sebagai webcam ya Mungkin Dengan aplikasi SCR-CPY ini ya Oke itu saja Yang bisa saya share Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Klik tombol like-nya Kemudian Aktifkan loncengnya Jangan lupa subscribe juga Dukung channel ini Agar Semakin Berkembang Terima kasih Sampai jumpa Save kan Terima kasih.